Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVR Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Jembatan Gantung, Desa Kepahiyang Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, kondisinya kian memprihatinkan. Lantara beberapa alas papan, jembatan sudah lapuk terendam air bekas banjir. Jembatan Gantung yang berada di Desa Kepahiyang Babat, Kecamatan Tetap, kondisinya semakin memprihatinkan. Pasalnya jembatan yang merupakan satu-satunya akses jalan sentra pertanian tersebut, mayoritas papan alas jembatan sudah lapuk terkena air pasca banjir. Dikatakan Syarial jembatan ini merupakan satu-satunya akses jalan menuju persawahan dan kebun milik warga, akan tetapi kondisinya sekarang mengalami rusak berat. Sementara untuk mengatasi jembatan Gantung yang beberapa papannya sudah rusak ini, Syarial juga mengatakan pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengganti alas papan jembatan yang sudah lapuk menggunakan anyaman bambu. Dia juga barap agar jembatan Gantung yang merupakan akses jalan pertanian tersebut mendapatkan perhatian dari pemerintah, mengingat masyarakat yang ada di desanya sangat menggantungkan hidupnya di jembatan Gantung tersebut. Jalan akses ke daerah persawahan untuk Desa Kepahiyang ini Pak, jadi posisi sekarang ini kondisinya sangat memperhatinkan. Artinya hari ini pemerintahan desa bersama dengan teknik istilah CPS yang melakukan kerjasama untuk memperbaiki jembatan, jadi sehingga mereka bersedia untuk melakukan penyelasan untuk memakai peralatan-peralatan yang ada di CPS untuk sekarang ini Pak. Digetaui jembatan Gantung ini pertama kali dibangun pada tahun 2016 lalu yang bersumber dari dana desa. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gusti Arsyat, TPR Bengkulu melaporkan.